Intro Gendir ini Berlendir patin sungai Ori Rubang pun nampak besar Ok lanjut terus Tonton video ni Patin sungai Ori Sekali pandang macam ikan jerung dah Ok Tetan ni saya nak tahan Arai Rumpai gondam Ni dia sipuk gondam Isi dia Ni sekor sipuk gondam Dapat satu mata arai Cara dia ni saya pakai batu Batu besar Tali utama dia tambah pada pokok Kita Lempar je rumpai ni Pakai tali 100 paun Tansi Tansi dia Satu gulung tu Biasa beli yang gulung tu Nak pakai satu gulung boleh Nak pakai separuh boleh Tengok keadaan Tempat Kalau belakang ada kayu kita guna pendek Tali Kalau tempat tak ada kayu kat belakang Kita guna Tansi yang panjang Bukan apa Kalau Panjang Ikan Mudah letih Ikan mudah Senang sikit nak dapat Tapi kalau kita Tempat tu ada kayu Dia mudah bawa Bawa berbelik pada kayu Tapi Guna yang pendek Dia jadi sering Ikan mudah lepas Dia terlalu sering Ni batu ni kita lepas je Kita lepas je kat tengah air Ni dia umpan dia Kita biarkan Pagi esok kita tengok Tu tali utama dia kat atas tu Pagi esok kita tengok Asil dia Ini arah yang kedua Umpan udang Umpan udang Umpan gondam Yang ketiga nanti Mungkin dah gelap Tak nampak Yang ketiga nanti Saya akan rumpan udang galah Biasa udang galah ni Memang pating Gondam pun pating juga ni Minta-minta kena pating buah Kalau udang galah Biasa pating sungai Pating buah Pating sungai Ni Air dah nak gelap ni Yang ketiga mungkin Tak sempat nak ambil Video lah Lampu takde Tahan tengah air Ni dia sekor Pating kenarai Agak ni Umpan gondang semalam Pating Pating sungai Alhamdulillah Alhamdulillah Ni dia Pating sungai Ni Array Tengok kalau array ni Dia takde sampah Tadi saya angkat Tadi ingat Takde ikan Tak rakam lah Dah Naik baru terasa Dia takde sampah Pada batu ni Pada tali ni Dia takde sampah Haa Tu tanda Dia ada ikan Tali utama kat atas tu Haa ni Pakai batu Pakai tansi panjang ni Haa ni pating sungai Ori Alhamdulillah eh Ni 160 kg Tengok Beza dengan pating lain Mata dia kecil Bersinar Sengat dia Tajam Mesti ada lubang lendir Kalau kita tekan ni Memang keluar lendir Ni Haa nampak Dah ada lubang dekat bangka sengat dia Baru ni Umpan udang tak 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 Dapat rakam eh Hari ni Alhamdulillah dapat rakam separuh Ekor kecil Ni ada dalam Dekat 2 kg Haa Baru ni makan je Baru ni yang kena udang tu 1 kg 400 Kilo 500 Yang ni besar sikit ni Ni dekat 2 kg ni 2 kg 2 kg ada ni 160 kg 160 kg 160 kg tu jual dah Buang peruk eh Kita belah daripada sini Peruk dia tengah-tengah ni Sampai kat belakang Isi peruk semua buang Kecuali ni Insang dia tak buang Insang Waktu kita belah daripada sini Ikut tengah ni Sampai kat ni Haa Buang semua isi dalam peruk Harga dia 160 kg Kalau jual macam ni Harga dia dalam 140 kg Jual dengan peruk Ok Alhamdulillah Tengok Patin sungai Ori Ni mata Stain Nombor 5 Pakai Pumpan Gondam Haa ni dia Cara saya ikat mata Ni batuk Arai Arai ni Tahan petang Pagi Boleh tengok Tapi hari ni Tengah hari Ada kerja sikit tadi Dah pukul 12 Boleh tengok Ok kita tengok Depan atas Ni patin sungai Ori Sebelah hilir Patin buah Tapi ikan sama je Harga pun Lebih kurang je Tapi belah hilir Lebih dikenali Dengan patin buah Ok Hari ni Cari Ulat Bangkung Pulak Ok Ni tempat saya Cari Ulat Bangkung Tepi Tepi sungai Haa ni Keadaan Ulat ni Duduk kat Kawasan macam ni Haa ni Tu dah keluar lah Rekor tu Kena pakai Cangkul Cari pakai Cangkul Haa ni Ni Ulat Bangkung Nama dia Haa Kita letak 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 air Cari botol Tak air Dia letak Letak air ni Dia Tak jadi warna hitam Dia letak Segar Dia tak mati Kalau kita Tak letak air Dia akan gigit Sama dia Dia jadi warna hitam Warna hitam Tak cantik Nak Pahay air Nak Bepumpan Haa Biar dia duduk Laya macam tu Haa Sekejap lagi Kita rumpa Kejap lagi kita rumpa Kejap lagi kita rumpa Nyalur Ulat bangkung Dia duduk tepi Tebi sungai Yang berpasir Korik lah Memang dia ada Ni musim ni besar-besar ni Ulat ni Dia ikut musim juga Ulat ni Ada masa Kecil ada masa Besar Ni terbaik Ni terbaik untuk Patin dan Kenerap Ok nanti Petang Rupan Pagi esok Saya tengok Arai Ok terima kasih Yang pada Pada yang telah Menonton Alhamdulillah Terima kasih Semua Kalau ada Saya Kalau tak ada Berhenti Saka ni ya Tunggu Video seterusnya Lepani Ok bye Terima kasih selamat menikmati kosong, tak ada ikan tambur di pasir ni tempat berpasir ni batu pun tambah aray ni macam tali dia ni tak ada sampah kalau ada ikan besar dia lah kalau ada sampah je ni memang kalau ada pun ikan kecil ni tak ada kalau sampah banyak memang tak ada dia nak kosong tali licik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ah dia ikat ikan besar ikan besar ni kena zak ke pati tahu kena zak kena zak kena zak ah ni tak oh dua kali makan ke dua kali lepas tak tahu tak tengok ni kesal dia makan kat sini ni kesal lama semalam kot tapi nak reki kena lagi sekali ni ha tengok ni baru lagi ni ok kena zak dalam sekilo lebih pak apok patu ada ni ada ni kena zak kena zak kena zak ah cucu dia oh alhamdulillah ah alhamdulillah dapat sekor lagi ha penerak ada dah dua ekor lagi pagi ni dia rupai pulak bangkung tu yang harang kat depan kena zak pintu pintu perubing pintu perubing perubing ni dia sebenarnya nak datang nakat ikan ah dia dua ekor kena zak dua ekor kena zak 17 harang di tahap baru dapat dua ekor kalau dapat lima ekor lagi ok lah alhamdulillah hara zuki ni ah dua ekor dah kena zak kita tengok dia hasil Mr. Zamri ni huh pateng dapatnya pateng ori jari dibina ke 2 kilo lebih ah ni rezeki dia pateng ori dia dapat tak ni belum ni matang ori dia dapat 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 Ada jerit kan? Lawang kot kecil Lawang Lawang Kumpulan ulat bangkul semula Inilah hasil dia Air besar ni Sampas banyak Penuh sampas rambut Ulat bangkul Biasa ulat bangkul ni Kena rak Lawang Pati Ikan yang biasa dapat Kita tengok Ini dia Ulat bangkul Ulat bangkul ni kena letak lair Tetangka boleh Umpan lagi Ni nama dia ulat bangkul Cari dalam pasir tepi-tebing Kena gali lah Tapi nak dapatkannya Sakit pinggang ni Gali Tebing-tebing yang berpasir Ada lah dia Kita rumpan juga pagi Nanti nak tengok Petang nanti Nak rumpan baru Kok-kok nak kena Kalau nak dijadikan Rezeki dia makan Juga tengah hari Rumpan je lah Tapi yang eloknya Rumpan hari ni Petang Petang tahan Pagi tengok Ok Angkul je Petang nanti Masa nak mengumpan Kok-kok nak kena Rezeki Alhamdulillah Ok Sungai Jelai Inilah hasil Pagi ni Ada 3 ekor eh Kena rak 2 Lawang sekor Rumpan ulat bangkul Ok Ok ni Beza dia Ni Patih sangkau Lio Mata besar Mata besar Lubang takde Sengit dia pun Ketumpuh Tak tajam Ekor lebar Ni Patih ori Tak beza dia Ada lubang Sengit dia tajam Ikor kecil Mata kecil Saya punya Pemegang handset ni Rosak Tak boleh nak buat video Masa tarik naik Ikan ni Ikan patih Sungai Ori Ni Getah dia dah habis Tak boleh nak letak Handset Jadi saya tak ambil video Minta maaf lah Video masa naik Ke ikan ni Ini kena aray ni Ni Aray ni pakai batu Sembalang Kumpul udang Tali dia Tambah dekat sana Kita letak dekat tengah sungai Kalau tengok video Saya sebelum ni Ada saya tunjuk Macam mana Tahan aray Ni Tansi 150 Haa ni Hasil dia Umpan udang galas Malam Ancik dapat udang galas Eko Buat umpan Ni patin Sungai Ori Nanti saya tunjuk Macam mana Haa Rupa patin sungai Nak kenal dia Ni je Eko dia Kecil Boleh pegang macam ni Haa Dia Panjang ni Kalau yang tak Ori Ikan patin lain Dia lebar Eko dia ni Patin buah Lebar juga Eko dia Haa Mata dia kecil Tengok mata dia Lubang lendir Patin buah pun ada Lubang lendir Haa Tengok kalau patin lain Patin sangkar Dia tak ada lubang ni Haa Tengok Ni tempat keluarlan dia Dia punya sengat dia Tajam Haa Ni patin Sungai Ori Dekat bulah hilir Patin buah Haa Patin ni Patin sungai Yang puruk bulat ni Sebab Haa Kenarai Dia air masuk Dekat dalam mulut dia ni Dia jadi kembur Haa Biasa ikan ni dia tak kembur Peruk sangat Ini sebab Haa ada air kat dalam puruk ni Rasa Kalau kena air air Memang macam tu lah Haa Tengok rupa dia Ni 160 Sekilo Ada tempat 140 150 Ada satu kedai Haa Dia ambil 160 Tengok Bentuk dia Haa Dia ada jangguk Misal Dia ada ni Jalur ni Haa Kalau tengok Parti lain Dia tak ada ni Jalur ni Tapi yang utama Tengok mata dia Mata mesti nak kecil Yori punya Mata Yang kedua Yang kedua kena tengok Lubang Lubang ni memang kena ada Eko Haa Wajib tengok Sebab sekarang banyak kacupkan Kalau kena yang kacupkan Beli Haa Kata Harga mahal 160 150 Sekilo Tapi makan tak sedap Rasa lumpuh Haa Yang ni memang tak ada rasa lumpuh Memang Padu dia punya rasa 160 Ni ada dalam Sekilo Hmm Ni saya buat gulai lah Sekilo dia ni Sekilo 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 seratus Buat gulai lah Besar-besar ni Besar ni dia Murah sikit Dia nak yang Sekilo Setengah Ke 5 kilo Yang harga Harga 160 Tapi 160 Dia tak jual macam ni Dia kena belah peruk tu Haa Belah ikut ni Insam dia Jangan buang Ni Sebab toke dia nak tengok ni Tengok merah Merah Insam merah ni Maknanya Ikan ni segar Haa Tengok insam Kita Belah peruk Simpan dalam Seminggu dalam Peti ais Tak ada hal lagi Bungkur dengan plastik Jangan dengan Kertas Dengan plastik Okey Sedikit penerangan Tentang patin Sungai Ori Sungai Jelai Kalau belah hile Patin buah Lebih dikenali Dengan patin buah ni Tapi belah hulu ni Hulu sungai Kuala Lipik Ni patin Sungai Ori Ada yang sebut Patin jerung Sebab Sebab kepala dia Macam jerung Haa Kalau tengok Dia panjang sikit Macam jerung Kalau patin moncong Dia panjang lagi Dia warna putih Putih sikit Dia tak silber macam ni Kalau patin Haa Lawang Dia warna hijau sikit Atas ni Dia dapat beza ni Kalau orang biasa tengok Jangan tersalah beli Tengok mata Haa Mata tengok Mata mesti kecil Tengok patin-patin lain Mata dia macam mana Mesti ada ni Mata Lubang Sengat dia tajam Ekor dia kecil Haa Boleh pegang macam ni Ya ekor Dia tak lebar ni Dia macam huruf W je Ok Sedikit penerangan Semoga sahabat-sahabat Tak tersalah beli Ikan patin Sungai Ori 150 ke 161 kilo 1 kilo yang dah buang peruk Haa Bukan 1 kilo macam ni Kita balik Buang peruk dulu Dapat 160 kilo Kalau tak buang peruk Dia mungkin dalam 140 Kalau kita jual macam ni Dengan peruk-peruk sekali 140 Ok Assalamualaikum Bye bye Sub indo by broth3rmax